Makanan merupakan penyambung kehidupan, namun makanan juga bisa menjadi racun yang bisa mengakibatkan banyak masalah bagi tubuh, jika kita tidak bisa mengontrolnya. Salah satu masalahnya adalah obesitas. Beberapa orang memiliki masalah obesitas yang luar biasa. Meski begitu, makanan bukan hanya satu-satu penyebabnya, bisa juga karena pengaruh obat kimia dan lain sebagainya. Orang-orang ini memiliki berat yang mengalahkan para pesumuk, mengalahkan raksasa, bahkan bobotnya mengalahkan berat mobil. Berikut adalah tujuh orang terbesar dan terberat di dunia yang pernah tercatat sejarah. 7. Eman Ahmed Abdul El-Ati Eman Ahmed merupakan seorang wanita asal Mesir. Ia lahir 9 September 1980. Bebotnya saat lahir 5 kg. Eman mulai mengalami kenaikan berat badan yang ekstrim sejak remaja. Bebotnya bahkan mencapai 500 kg yang menjadikannya manusia terberat nomor tujuh sepanjang sejarah. Dan juga wanita terberat nomor dua di dunia. Padahal tinggi Eman sendiri hanya 141 cm. Ini tentu sangat-sangat ekstrim. Karena beratnya yang sangat luar biasa tersebut, ia mengalami banyak mesalah kesehatan. Ia pun tak bisa beranjak dari tempat tidurnya. Kesehariannya hanya bisa berbaring dan berbaring. Pada 2017, ia pun dibawa ke Mumbai, India untuk dilakukan pengobatan. Untuk menurunkannya dari gedung bahkan harus menggunakan kren. Setelah beberapa bulan pengobatan dan dilakukan operasi, bebot Eman Ahmed pun sudah berkurang setengahnya. Ia pun kemudian dibawa ke Dubai untuk perawatan yang lebih lanjut. Namun, hanya beberapa bulan di Dubai, Eman Ahmed pun meninggal dunia. Karena komplikasi penyakitnya yang disebabkan oleh obesitas yang ekstrim. 6. Karol Yeager Karol Yeager merupakan wanita terberat di dunia sepanjang sejarah. Dan nomor enam manusia terberat di dunia. Karol Yeager lahir pada tahun 1960. Saat kecil, ia mengalami pelecehan seksual. Dan hal tersebut membuatnya trauma hingga ia pun mengalami gangguan makan. Yang membuat Karol Yeager tak bisa mengontrol makanannya. Berat Karol Yeager pun bertambah drastis setiap tahunnya. Hingga puncaknya beratnya mencapai 539 kilogram. Beberapa sumber juga mengatakan beratnya mencapai 727 kilogram. Namun, informasi tersebut masih diperdebatkan. Berat yang dikonfirmasi adalah 539 kilogram. Karena obesitas ekstrimnya, Karol Yeager mengalami banyak masalah kesehatan. Ia tak bisa beranjak dari tempat tidurnya. Setiap tahunnya, setidaknya 12 kali ia delarikan ke rumah sakit. Dan untuk membawanya ke rumah sakit, dibutuhkan 20 orang petugas damkar untuk mengangkatnya. Karol Yeager pun akhirnya meninggal dunia pada tahun 1994. Saat berusia 34 tahun. 5. Robert Butler Robert Butler, pihak asal Amerika Serikat menjadi manusia terberat nomor 5 di dunia. Berat badannya mencapai 544 kilogram. Berat badan Robert Butler naik signifikan saat remaja. Makan yang tak terkontrol, kebiasaan makan fast food, dan gaya hidup yang kurang gerak membuat bobot Robert Butler menjadi sangat-sangat ekstrim. Robert Butler yang lahir tahun 1972 ini tak bisa meninggalkan tempat tidurnya. Ia pun menderita banyak penyakit akibat obesitas yang ekstrim. Hingga akhirnya ia pun meninggal dunia tahun 2015. Sebelum meninggal, ia telah dibawa ke rumah sakit. Untuk membawanya ke rumah sakit, Robert Butler harus diangkat menggunakan kren dan diangkut menggunakan truk flyer. Meskipun beberapa upaya telah dilakukan, namun sayangnya Robert Butler tak terselamatkan. 4. Juan Pedro Franco Juan Pedro adalah pria asal Meksiko yang sudah mengalami masalah berat badan sejak kecil. Umur 6 tahun, berat badannya sudah mencapai 63 kilogram. Bahkan umur 17 tahun, beratnya mencapai 228 kilogram. Yang membuatnya menjadi sulit bergerak dan hal tersebut semakin memperparah obesitasnya. Puncaknya berat badannya mencapai 608 kilogram. Berat badannya setara dengan 10 orang dewasa. Kondisi tersebut bahkan nyaris merenggutnya wajuan. Saat itu dia hanya bisa berbaring di tempat tidur dan harus menggunakan popok karena tak bisa berjalan ke toilet. Ia pun mengalami beberapa masalah kesehatan. Akhirnya ia pun menjalani operasi. Mulai dari bypass lambung dan beberapa operasi lainnya. Berat badannya pun turun signifikan. Keadaannya pun perlahan membaik. Kini ia pun akan menjalani beberapa operasi lagi agar berat badannya normal. 3. Manual Uribe Manual Uribe juga adalah pria asal Meksiko yang mengalami obesitas yang parah. Beratnya mencapai 610 kilogram. Pekerjaannya yang mengharuskannya hanya duduk di depan meja. Serta kebiasaannya makan fast food dan jarang bergerak. Membuat berat Uribe bertambah sangat ekstrim. Puncaknya beratnya mencapai 610 kilogram. Ia pun tak bisa bergerak dari tempat tidurnya. Hingga akhirnya Uribe menjalani diet yang dipandu oleh ahli gizi dan dokter. Namun Uribe menolak melakukan operasi. Membuat penurunan berat badannya sangat lambat. Uribe pun meninggal dunia tahun 2014. Saat berumur 48 tahun. 2. Khalid bin Mohsen Sari Khalid merupakan seorang pria asal Arab Saudi. Ia lahir pada 28 Februari 1991. Khalid sudah mengalami pertambahan berat badan yang sangat ekstrim ketika memasuki usia remaja. Dan puncaknya pada tahun 2013. Saat itu berat badannya sudah mencapai 610 kilogram. Yang menempatkan ia sebagai manusia terberat nomor 2 sepanjang sejarah. Karena beratnya yang sangat ekstrim tersebut. Ia sudah tidak bisa berjalan atau bahkan meninggalkan tempat tidurnya selama 3 tahun. Kemudian ia pun meminta bantuan ke pemerintah Saudi. Dan pemerintah Saudi pun membawa Khalid ke rumah sakit kerajaan untuk ditangani. Saking beratnya Khalid, untuk mengevakuasinya bahkan harus menggunakan alat berat. Setelah ditangani intensif. Setelah 6 bulan, Khalid sudah kehilangan separuh berat badannya. Dilakukan beberapa operasi pada tubuh Khalid. Kini Khalid pun sudah memiliki berat badan yang normal. 1. John Brower Minow Inilah manusia terberat di dunia yang pernah tercatat. John Brower merupakan pria asal Amerika Serikat. Ia lahir tahun 1941 di Washington. John Brower lahir dengan berat 3 kg. Namun ia sudah mengalami obesitas sejak kecil. Pada usia 12 tahun, beratnya sudah mencapai 133 kg. Pada usia 22 tahun, beratnya mencapai 178 kg. Dan memasuki usia dewasa, beratnya terus naik signifikan setiap tahunnya. Dan berat puncaknya mencapai 650 kg. Meskipun di video terlihat ia masih bisa berjalan, tapi itu bukanlah berat badan puncaknya. Saat berat puncaknya, ia sudah kesulitan bergerak. Hal tersebut membuat ia pun frustasi. Hingga akhirnya ia nekat melakukan diet yang sangat ekstrim tanpa asupan yang berarti selama 3 minggu. Hal tersebut membuat ia dilarikan ke rumah sakit karena sudah sangat lemas. Ia pun di rumah sakit selama 2 tahun. Hingga akhirnya meninggal pada usia 41 tahun. Itulah beberapa manusia terberat dan terbesar di dunia. Semoga video ini bermanfaat. Dan jadi pengingat bagi kita untuk tetap aktif dan menjaga pola makan. Terima kasih telah menonton. Share video ini jika tidak bisa menikmati.